Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman Semoga dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar Hari ini kita akan mengerjakan prediksi soal KSNK Computer tahun 2021 Nomor 11 Di sini Soalnya seperti ini teman-teman Bagi teman-teman yang mau coba dulu Boleh di post, di jawab Dan kita samakan dengan jawaban yang ada Di sini ya Di optionnya Dan di pembahasan ini Baik sebelum kita mulai Jangan lupa di subscribe, like, share, komen Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua Kita akan lanjutkan teman-teman Di sini soalnya berapa banyak bilangan Antara 500 sampai 2000 Inklusif yang habis dibagi 3 Atau habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 5 Nah kalau seperti ini teman-teman Berarti kan yang dicari 500 Sampai 2000 Nah ini kan agak tanggung ya teman-teman Nah untuk memudahkan kita Mencari dulu Angka 1 sampai 2000 Yang habis dibagi 3 Atau habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 5 Nanti kalau sudah ketemu nih Kita kurangi Dengan angka 1 sampai 499 Yang habis dibagi 3 Atau habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 5 1 sampai 2000 Dikurangi 1 sampai 49 Kan hasilnya 500 sampai 2000 Kalau misalnya 49 bukan 500 Karena 500 nya itu inklusif Inklusif itu berarti 500 termasuk 2000 termasuk Oke berarti kita akan cari yang ini dulu ya 1 sampai 2000 Yang habis dibagi 3 Atau habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 5 Baik untuk mencari 1 sampai 2000 Kita cari dulu Yang habis dibagi 3 1 sampai 2000 Yang habis dibagi 3 itu Berarti 2000 Dibagi 3 Ya Nanti yang kita ambil Bilangan bulatnya aja teman-teman ya Jadi kalau ada koma-komanya Nanti kita ambil bilangan bulatnya Oke sekarang Atau habis dibagi 7 Berarti kita tambahkan Dengan Yang habis dibagi 7 Berarti 2000 per 7 Oke teman-teman Nah setelah ini Kan ada yang 2 kali dihitung ya teman-teman Kelipatan 2, 1 Karena 2, 1 itu dihitung disini juga Disini juga Oke teman-teman 2, 1 kan termasuk yang habis dibagi 3 Juga habis dibagi 7 Ya Karena dia dihitung 2 kali Maka kita kurangi 1 kali Nah berarti 2000 dibagi 21 Oke sekarang kita fokus ke yang Habis Sorry Disini yang tidak habis dibagi 5 Berarti 1 sampai 2000 Yang tidak habis dibagi 5 Nah teman-teman kita kurangi Apakah langsung dengan 2000 Per 5 Bisa gak teman-teman Nah Ternyata gak bisa langsung kayak gini teman-teman Karena Yang misalnya berapa ya Misalnya 5 Itu kan bukan bilangan yang dicari ya 5 10 kan gak dicari ya Yang dicari itu yang habis Yang misalnya 3 Bilangannya kan 3 Kalau 1 sampai 2000 kan 3 6 Teman-teman ya Terus 7 9 Terus 12 Kan 10 gak termasuk ya Tapi kalau 2000 per 5 Berarti kan Kalau 5 juga gak termasuk nih Berarti 5 termasuk 10 termasuk 20 termasuk Sedangkan dia tidak dicari Maka kita jangan 2000 per 5 Tapi 2000 per 15 Karena Memang ada angka 15 Yaitu kelipatan 5 Teman-teman Atau Angka yang habis dibagi 5 Ya Angka yang habis dibagi 5 Antara 3 dan 7 itu Kelipatan 3 dan 7 itu 15 Teman-teman Ya 30 Nah Berarti kita kurangi dengan 2000 per 15 Selanjutnya Kita kurangi juga Dengan kelipatan 35 Yaitu Kan ada nih Angka 35 nih 35 itu kan Dia habis dibagi 7 teman-teman Ya Nah habis dibagi 7 Tapi dia Dia habis dibagi 5 Nah karena dia Karena disini memang syaratnya tidak Tetapi tidak habis dibagi 5 Maka kita kurangi dengan 2000 per 35 ya Oke teman-teman Nah setelah itu Karena ada yang dihitung 2 kali Yaitu 105 Disini kan dihitung 2 kali Atau sorry Dikurangi 2 kali bahkan Disini kan dikurangi 105 kan kelipatan 15 Juga kelipatan 35 Ya teman-teman Maka kita 2000 Ditambah dengan 2000 per 105 Karena dia dikurangi 2 kali Padahal Gak boleh ya teman-teman ya Oke Oke Nah setelah itu Baru kita hitung Nah ini adalah angka Yang habis dibagi 3 Habis dibagi 7 Dan Sorry Tetapi tidak habis dibagi 5 Tinggal kita hitung aja 2000 dibagi 3 itu Nah nanti kita ambil bilangan bulatnya aja teman-teman Jangan Bilangan Komanya Ya Berarti ini 666 Ditambah 2000 dibagi 7 itu 285 Dikurangi 95 Oke teman-teman Dikurangi 2000 dibagi 15 itu 133 Dikurangi 57 Ditambah 105 2000 Per 105 maksudnya 19 Nah kita jumlahkan teman-teman Ya Ini 666 Ditambah 285 Dikurangi 95 Dikurangi 133 Dikurangi 571 Oh sorry 57 Ditambah 19 Yaitu 685 Oke Berarti Angka 1 sampai 2000 Yang habis dibagi 3 Atau habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 5 Maka Totalnya ada 685 Nah kita Ini harus dikurangi dengan Angka 1 sampai 499 Yang habis dibagi 3 Atau habis dibagi 7 Tetapi tidak habis dibagi 5 Caranya sama teman-teman Jadi kita cari lagi Kalau ini berarti 499 Per 3 Ya tinggal kita Lanjutkan aja 499 Per 7 Dikurangi 499 Per 21 Dikurangi 499 Per 15 Dikurangi 499 Per 35 Ditambah 499 Per 105 Baik Kita hitung teman-teman 499 Dibagi 3 Itu 166 Kita ambil Bilangan bulatnya aja Teman-teman ya Oke 499 Dibagi 7 Itu 71 Teman-teman 499 Dibagi 21 Itu 23 Kurangi 23 Berarti Terus 499 Dibagi 15 Ini Sama dengan 33 Terus Terus Ini 499 Dibagi 35 Itu 14 Terus Terakhir Ditambah 499 Dibagi 105 Itu 4 Teman-teman Nah tinggal kita Cari Kita dapatkan Nilainya adalah 166 Ditambah 71 Dikurangi 23 Dikurangi 33 Dikurangi 14 Ditambah 4 Itu 171 Teman-teman 171 Berarti Hasil Akhirnya adalah 685 Dikurangi 171 Sama dengan Ini 4 Ini 1 Ini 5 Berarti jawabannya adalah 514 Teman-teman Ya Atau Jawabannya adalah A Oke teman-teman Ya Dan ini sudah dibuktikan Kalau kita buat Programnya Teman-teman ya Menggunakan si Plus plus Disini Programnya Seperti ini teman-teman Sambil kita belajar Membaca program ya Jadi ini Saya menggunakan si plus plus Dimana menggunakan perulangan 500 sampai 2000 Jadi kalau For itu Fungsinya Untuk perulangan Teman-teman ya Dimana dia dimulai dari 500 Sampai 2000 Oke Dia akan ngecek Satu-satu Apakah Jadi dimulai dari 500 dulu ya Apakah 500 Habis dibagi 3 Jadi ini Lambang mod Mod itu Pakai persen Teman-teman Jadi Apakah nanti 500 Habis dibagi 3 Maksudnya kalau Habis dibagi 3 itu Kalau 500 Mod dulu 3 itu Kalau 0 Kalau dia 0 Maka C nya Plus plus C nya Ditambah 1 Ya Tapi kalau Misalnya dia Habis dibagi 5 Maka dia Dikurangi 1 Teman-teman Oke Jadi kalau I nya itu 500 Habis dibagi 3 Maka ditambah 1 Kalau Ternyata Dia habis Dibagi 5 Dia dikurangi 1 Ya Nah Tapi kalau Dia tidak habis Dibagi 3 500 Maka dia akan Ngecek lagi Else di bawah Else itu Kalau dia Tidak memenuhi kondisi ini Maka dia akan Ngecek kondisi yang ini Apakah 500 Itu habis Dibagi 7 Modulo 7 Kalau iya Maka ditambah 1 Nilai Oh iya C plus plus ini Sama aja Dengan C Oke C sama dengan C plus 1 Ya teman-teman Jadi ini Sama aja Kayak gini teman-teman Ya Bagi yang belum paham Jadi C nya selalu bertambah 1 Intinya Nah Jadi yang C nya Yang tadinya 0 Jadi 1 Nah Dia akan ngecek lagi Apakah 500 Habis dibagi 5 Kalau iya Maka dia akan Dikurangi 1 Teman-teman Ya Jadi akan ngecek dulu Kalau iya Dia akan Menambah 1 Tapi kalau ternyata 500 itu Habis dibagi 5 Maka Akan dikurangi 1 Teman-teman Nah Setelah selesai Dia akan ngecek ke atas lagi Setelah 500 Dia akan ngecek ke angka 501 Apakah 500 Habis dibagi 3 Jika ia ditambah Kalau tidak Dia akan ngecek ke bawah Apakah 501 Habis dibagi 7 Kalau iya Dia akan melakukan operasi ini Program ini Kalau tidak Dia akan lewat Dan lanjut ke 502 Jadi akan ngecek 1 Kalau sesuai C nya akan selalu bertambah 1 Misalnya 1 2 3 4 Kalau misalnya Ada yang habis Dibagi 5 Misalnya 5 nih Ya Dia akan Dihapus 1 Karena dikurangi 1 Ini teman-teman Dan dilanjut lagi Akan ngecek lagi Akan ngecek lagi ke bawah Terusnya nanti 5 6 baru Nah nanti Si out terakhir Itu C Nah C yang terakhir itu berapa Ternyata C yang terakhir adalah 514 ya Sesuai dengan Di soal Jadi soal ini Bisa kita buat menjadi Program For Teman-teman Menggunakan Si out Ya Jadi akan ngecek Satu-satu Akal 500 ini Apakah habis dibagi 3 Apakah habis dibagi 7 Dan setelah dia ngecek Apakah habis dibagi 3 dan 7 Dia juga akan ngecek Apakah habis dibagi 5 Enggak Gitu teman-teman Baik itu aja dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Like share Comment video ini Saya Firman Fatla Roma Undur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh